Sama seperti sejumlah kota besar lainnya, Kabupaten Ketapang juga dihadapkan pada masalah pergaulan bebas, narkoba, dan kebut-kebutan di jalan raya oleh kalangan remaja. Bahkan hampir setiap malam sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ketapang seakan berubah menjadi arena balap. Sejumlah anak muda memacu kendaraan roda dua mereka dalam aksi balapan liar. Diduga kerap dilakukan sebagai ajang perjudian dan persaingan adu nyali di antara mereka. Tak hanya remaja putra, di jalan suprapto kota Ketapang, sejumlah remaja putri juga tampak menjajal aspal dengan melaju di jalan raya, sehingga sangat berbahaya pada keselamatan para pengguna jalan. Keselantas Polres Ketapang, AKP Andika Deski, mengatakan sejumlah langkah sudah dilakukan dalam upaya pencegahan aksi balap liar, seperti pendekatan, edukasi, bahkan tindakan razia, yang terkesan kucing-kucingan dengan aparat yang bertugas di jalan raya. Untuk balap liar ini sudah banyak masukan dari masyarakat dan berbagai pihak, karena keresahan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan balap liar anak muda di Kabupaten Ketapang ini. Kita sudah mengambil langkah-langkah dari kegiatan preventif sendiri, kita melaksanakan patroli setiap malam minggu, setiap sore di lokasi-lokasi yang memang dilakukan untuk kegiatan balap liar ini. Kegiatan preventif juga, edukasi, sosialisasi terhadap anak-anak muda ini juga kita sudah lakukan dan koordinasi ke Pemda juga sudah kita laksanakan untuk kegiatan sinergitas bersama rekan-rekan Satpol PP, Dishuk, dari Pemda, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan balap liar ini. Selain itu, Kasar Lantas menegaskan akan memberikan tindakan tegas kepada para remaja yang melakukan aksi balapan liar, bahkan akan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku balap liar yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain, yang selama ini sudah sangat meresahkan. Anak-anak muda sendiri dalam segi penegakan hukuman? Jadi untuk ke depan, kami dari Satlantas, Polres, Setapang akan menindak tegas bagi anak-anak muda yang masih melaksanakan kegiatan balap liar, apalagi mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kami akan menindak tegas, sangat tegas penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan efek jerah juga. Beberapa hari ke depan, Polres, Setapang akan meningkatkan jadwal patroli malam di jalan raya, khususnya titik-titik rawan yang kerap dijadikan lokasi balapan liar bagi kaula muda. Dari Kabupaten, Setapang, Yulizar memberi tekan.